Dengar kabar, kritisisnya semalam. Semalam, saya lagi ada di satu tempat ketemu sama salah satu keluarganya Mas Bimbing. Kalau masih datar lagi kritis, lagi diusahakan pakai alat kaki gantung. Saya ada feeling sih, kayaknya nggak lama lagi gitu, karena sudah dikasih tahu sama kalau Mas Bimbing. Kembali dari satu tempat itu ke rumah, dari perjalanan sudah meninggal, jadi saya langsung semalam. Mas, ada mungkin Mas Bimbing dan keluarga cerita anak-anaknya, Mas Bimbing, mungkin ada apa-apa infonya? Ya, sebenarnya pasca pandemi ya, pasca pandemi itu orang tua-orang tua kita karena mungkin nggak ada aktivitas yang ngedrop lah. Termasuk juga orang tua saya, terus ayahnya Mas Bimbing, termasuk juga Bunda juga. Terus yang lebih agak mengkhawatirkan sih memang ayahnya Mas Bimbing ini gitu. Akhirnya ya sudah, sudah ada dua tahun terakhir ya, terakhir satu tahun, sempat kritis tahun lalu, terus bisa survive. Akhirnya ya hari ini beliau nggak pulang. Almarhum, maksudnya bagi kebesaran seleng sendiri juga disini? Peran beliau, ini seleng sendiri? Teman diskusi sih, kalau ada, kalau ngobrol-ngobrol yang luar-ngobrol ini banyak, lagu kita Indonesia. Dan lagu favorit dari Almarhum mungkin Bang Ridho dan Bang Ivan, tahu nggak? Lagu lari selengi. Oke hampir semua lagunya disini. Sakitnya apa Bang? Mungkin Bang di... Oh gitu, mongong. Harian terbuka banget. Makanya kita nggak berapa aja, kayaknya nyambut-nyambut aja. Tadi... Ada nggak sih wajahnya yang masih melkat gitu, dari beliau? Spesifik sih nggak ada, tapi yang pasti di belakang kegiatan kita, selain yang terlihat bahwa ada sosok bunda ya, Pak D. Mamang tuh memang sangat support untuk kegiatan kita, terus lagi waktu pas saya, Mas Bimbi, Mama Kaka, kita rehabilitasi Pak Koba, beliau sangat support banget. Terus yang saya ingat juga, sebelum saya, saya pribadi ya, sebelum saya nikah, Pak D. Mamang sama bunda yang datang ke calon mertua saya untuk ngelamar. Jadi supportnya beliau ke kita tuh warna biasa, kita anggap dia jadi orang tua saya, ayah saya juga. Mungkin pesan atau ujangan yang sering beliau katakan karena saya, ujangan sih nggak ada, cuma beliau ini selalu memperlihatkan respectnya beliau kepada kita ya, sangat respect, sangat hormat gitu, jadi itu jadi contoh buat kita juga untuk mengeladani sikap-sikap yang baik untuk beliau. Almarhum lakang ini masih sering ikut nonton nanggung nggak sih, Pak? Perakhir di acara, biasa aja, biasa aja. Itu kapan tuh? Perakhir. Amal 23, 28 Desember. Oh, berarti itu langsung yang cukup rutin ikut datang support ya? Pak, kalau boleh tahu penyebab peninggalan tadi kenapa, maaf tadi ya? Udah usia juga usia, usia 88 tahun. Nah, kalau gue lihat spiritnya lebih ke, gue nggak, udah lama gue nggak, om Sidney selalu berpikir, selalu bekerja. Itu yang jadi motivasi gue bahwa selama kita masih tenaga, tetap berpikir, tetap bekerja, tetap berkarya. Itu kayak mesej yang nggak terucap dari beliau, tapi yang gue rasa, karena sampai terakhir masih luar kota. Umur 80 tahun lu masih kerja? Oke. Oke.